4 wali Bapak Ibu semuanya disanalah banyak kita akan temukan umat muslim di Pulau Bali jadinya kalau di Budugul ini terdapat salah satu yang disebut dengan wali yang ada di Pulau Bali yaitu Habib Umar Bapak Ibu semuanya jadinya Habib Umar ini adalah salah satu wali yang tentunya ada di kawasan Budugul ini maka dari itu masyarakatnya itu kebanyakan adalah masyarakat muslim Bapak Ibu semuanya nah tentunya juga walaupun di kawasan Budugul ini 50% kepercayaannya adalah Hindu 50% adalah kepercayaannya muslim tetapi mereka hidup seling berdampingan dimana muslim yang ada di kawasan Budugul ini Bapak Ibu semuanya adalah muslim yang berasal dari Makassar dimana muslim yang merupakan suku Bugis Bapak Ibu semuanya dimana beliau ketika zaman dahulu yaitu sampai di Pulau Bali ketika di era zaman penjajahan Bapak Ibu semuanya nah maka dari itulah di Bali terdapat yang namanya ya yang disebut dengan muslim yang ada di kawasan Budugul nah dan juga kalau kita melihat kawasan Budugul ini Bapak Ibu semuanya sebenarnya Budugul itu selain merupakan pegunungan yang sangat luar biasa indah Budugul ini pula memiliki tiga danau danau yang dijadikan sebagai kawasan wisata dimana ada danau Tamlingan, ada danau Buyan, ada danau Beratan nah kalau danau Beratan ya inilah yang merupakan ikonnya Budugul yang sering digunjungi oleh para wisatawan kalau Bapak Ibu semuanya pernah memperhatikan uang Rp50.000 yang dulu yang ada gambaran igus di murah rainya dibaliknya itu terdapat pura yang ada di tengah danau itulah sebenarnya yaitu ikonnya Budugul Bapak Ibu semuanya yang berada di kawasan danau Beratan Budugul nah Bapak Ibu semuanya mungkin dari apa yang sudah 5D sedikit sampaikan tentang kawasan Budugul mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu semuanya monggo silahkan 5D kasih kesempatan mau tanya apa aja boleh monggo sebelum kita sampai di Jogja monggo silahkan kenapa dinamakan Budugul nah Bapak Ibu semuanya kenapa dinamakan sebuah nama desa ini adalah desa Budugul dimana desa Budugul ini adalah diambil dari sebuah nama seorang anak raja ketika di zaman dahulu yang memimpin kerajaan yang ada di kawasan ini jadinya seorang raja penguasa kawasan ini Bapak Ibu semuanya namanya adalah anak Agung Gusti Mumui nah dimana beliau memiliki seorang anak yang namanya adalah Bedugal ya namanya adalah Bedugal dimana seorang anak daripada raja ini Bapak Ibu semuanya menyesuaikan dengan sebuah namanya anaknya ini memiliki yaitu wajah yang sangat menyeramkan memiliki kulit yang sangat hitam jadinya yang namanya Bedugal itu adalah dengan sosok yang jelek Bapak Ibu semuanya ya nah dimana anak daripada sang raja mengwini yang merupakan penguasa kawasan ini ketika di zaman dahulu tentunya ketika anaknya sudah meranyak dewasa anaknya pun yaitu tidak lekas mendapatkan pasangan hidup Bapak Ibu semuanya jadi kenapa tidak lekas mendapatkan pasangan hidup siapa yang mau dengan sosok Bedugal yang tentunya karakternya itu jelek Bapak Ibu ya nah karena sang raja pun ingin yaitu memiliki seorang menantu dan juga memiliki ada suatu garis keturunan raja nantinya akhirnya sang raja pun berinisiatif yaitu untuk mencarikan anaknya menantu nah karena ketika itu sang raja lah yang turun tangan untuk mencarikan anaknya ini pasangan hidup siapa sih yang berani dengan raja ketika di zaman dahulu siapapun ditunjuk siapapun disuruh oleh sang raja untuk menemani daripada anaknya itu sendiri kendunya akan mau dijadikan sebagai istri daripada Bedugal ini akhirnya adalah salah satu penduduk atau bermasyarakat yang ada disini yang merupakan anak gadis tentunya diberikan keberasaan Bedugal akhirnya dinikahi Bapak Ibu disanalah Bedugal ini yaitu tidak yang namanya menerima dengan dirinya sendiri ya Bedugal ini merasa keberatan dengan dirinya sendiri karena tidak mampu untuk mencari pasangan sendiri sehingga dicarikanlah yaitu oleh orang tuanya nah dengan rasa keberatan si Bedugal inilah akhirnya si Bedugal ini meneteskan air mata ini legenda daripada danau beratan Bapak Ibu semuanya nah maka dari itulah Bapak Ibu semuanya akhirnya yang namanya kenetesan air mata tersebut yaitu menjadi sebuah danau itu menurut cerita legenda masyarakat yang ada disini nah tentunya syukurlah yaitu kawasan ini Bapak Ibu semuanya dan akhirnya kawasan ini yaitu diberikan sebuah nama yang diambil daripada seorang anak raja tersebut yang disebut dengan Bedugal maka dari itu disebut namanya adalah Bedugal yang ini oh agak lebih ganteng sedikit Bapaknya lah ya